Pendekar Kelana Jilid 27 Setelah kami bertanding, dia mengenal ilmu esilatku dan menghentikan perkelahian Setelah kami bercakap-cakap, ternyata bahwa Tua Pangcu dari Kui Jiao Pang dahulunya menjadi sahabat baik kakek guruku Dia mengenal ilmu silat kakekku itu Setelah dia tahu bahwa aku cucu murid kakek guruku, dia bersikap baik dan bersahabat Bahkan ketika aku bicara tentang pedang Pek Lui Kiam, dia mengatakan bahwa di antara sahabat pedang itu tidak perlu diperebutkan Aku lalu teringat akan engkau, Hwe Amoy Aku khawatir engkau akan terjebak atau dikeroyok, maka aku cepat mencarimu Marilah kita menghadap tiga orang ketua Kui Jiao Pang Aku telah menceritakan kepada mereka bahwa aku datang bersama seorang sahabatku dan mereka menyatakan mau menerimamu sebagai sahabat kula Tentu saja Bwe Hwa menjadi bingung Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa pemegang pedang Pek Lui Kiam akan menyambutnya seperti sahabat Ayahnya memesan apabila pedang berada di tangan seorang jahat, ia harus merampasnya Akan tetapi apabila pedang itu menjadi milik seorang pendekar perkasa yang berbudi, ia malah harus membantunya mempertahankan pedang itu dari tangan orang jahat Ia belum tahu apakah tiga orang ketua Kui Jiao Pang itu orang baik-baik ataukah jahat Akan tetapi ia akan disambut dengan baik sebagai seorang sahabat Kunku, bukankah Kui Jiao Pang itu perkumpulan susat dan para pemimpinnya tentu orang-orang jahat pula Sebetulnya mereka melakukan kejahatan, seluruh rumah pelesir mendapatkan sebagian Bukan orang-orang jahat yang suka hawe amoi Mereka hanya menguasai dan rumah judi, dari mana mereka keuntungan Mereka bertindak jahat terhadap penjahat dan soal meta pencaharian mereka itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kita Sikap mereka baik, maka kita pun sepantasnya bersikap baik kepada mereka Maka soal pedang pusaka, kukira tidak perlu menggunakan kekerasan Kita dapat memintanya dari mereka, dewe HWA mengerutkan alisnya Ia tidak dapat percaya begitu saja Pedang peklui kiam diperebutkan banyak orang Bagaimana mungkin diserahkan kepadanya begitu saja? Akan tetapi ia percaya kepada lengkun Tak mungkin pemuda itu membohonginya Hem, aku ingin menemui mereka dan melihat bagaimana sikap mereka Kata BWE HWA dengan hati ingin tahu sekali Kalau begitu, marilah kita segera menemui mereka sebelum pedang pusaka itu terjatuh ke tangan orang lain Kata lengkun dan mereka lalu mendaki puncak bukit kuil Yongsan Ia melihat kenyataan bahwa lengkun tidak menggunakan jalan setapak, melainkan menyusup di antara pohon dan semak Kenapa kita mengambil jalan memotong seperti ini? Tanya BWE HWA ketika mereka menyusup di antara semak berduri Jalan setapak menuju ke puncak penuh dengan jebakan, bahkan ada yang diberi racun, maka berbahaya sekali Aku sudah mendapat petunjuk dari ketiga orang ketua Kui Jiao Pang Jalan mana yang harus diambil menuju ke puncak Jalan ini tidak dipasangi apa-apa maka kita dapat mencapai puncak dengan aman BWE HWA menjadi semakin heran Kenapa Kui Jiao Pang mempunyai tiga orang ketua, Kung Po? Bukankah ketuanya adalah Ang Isian Jin? Ang Isian Jin hanya menjadi Sem Pangcu, ketua ketiga, masih ada Ji Pangcu dan Toa Pangcu Marilah, HW Amoy Engkau akan segera dapat bertemu dan berkenalan dengan mereka Mereka maju dengan cepat karena mereka menggunakan ginkang, ILMU meringankan tubuh Mereka mendaki seperti orang berlari saja Tak lama kemudian tibalah mereka di depan pintu gebang BWE HWA melihat belasan orang anak buah Kui Jiao Pang Melakukan penjagaan dan melihat lengkun Mereka memberi hormat dan membiarkan lengkun lewat Diam-diam BWE HWA semakin kagum kepada lengkun Pemuda itu cerdik sekali sehingga dia dapat diterima sebagai sahabat oleh para pimpinan Kui Jiao Pang Ketika mereka memasuki ruangan besar di sebelah kiri bangunan induk yang besar Tiga orang ketua Kui Jiao Pang menyambut mereka dengan wajah ramah dan senyum lebar Selamat datang, Lih Yap Kami telah mendengar tentang kelihayanmu Pek Lih Yap kata Sempang Cu BWE HWA memandang kepada orang yang menyambutnya itu Dia seorang kakek berusia 60 tahun lebih yang bertubuh tinggi kurus, bermuka pucat dan pakaiannya serba merah Tahulah darah ini bahwa kakek itu tentu Ang Isian Jin yang dikabarkan orang membunuh pendekatan Tiongbu dan mencuri pedang Pek Lui Kiam Dan ternyata Ang Isian Jin hanya menduduki jabatan ketua ketiga saja dari Kui Jiao Pang Ia pun memperhatikan dua orang kakek yang tersenyum ramah itu Diam-diam ia terkejut nih lihat sinar mati mereka yang tajam bersinar Tanda bahwa kedua orang itu memiliki sin kang yang amat kuat Kedua orang itu pun sambil tersenyum mengenalkan diri Yang berkepala besar dan botak, bertelinga lebar sekali dan tubuhnya gendut mengaku sebagai Tua Pang Cu Ada pun orang kedua yang mengaku sebagai Ji Pang Cu Ketua kedua dari Kui Jiao Pang adalah seorang yang menyeramkan Tubuhnya hanya pendek kurus, akan tetapi rambutnya panjang dan mukanya berambut seperti muka monyet Kalau ketua pertama berbaju serba putih, ketua kedua ini bajunya serba hitam Sungguh menyolok perbedaan warna baju ketiga ketua itu Orang pertama berbaju putih, orang kedua berbaju hitam dan orang ketiga berbaju merah Mendengar ucapan penyambutan dari Sam Pang Cu yang memuji kepandainya itu BWEHWA membalas penghormatan mereka dan menjawab Aku gerang sekali bahwa Sam Wipang Cu suka menyambut kedatanganku sebagai sahabat Tentang kelihayan itu, ku kira kun ko terlalu melebih-lebihkan Kebisaanku tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kepandain Sam Wipang Cu Hahaha, nona masih amat muda sudah memiliki ilmu kepandain tinggi dan pandai pula merendahkan diri Membuat kami kagum sekali kata Tua Pang Cu Pekliap, mari silakan duduk kata Jipang Cu sambil tersenyum Melihat keramahan tiga orang ketua itu, BWEHWA merasa senang Ia lalu mengambil tempat duduk di sebuah kursi dan tiga orang ketua itu yang duduk sambil mempersilahkan lengkun Mereka semua duduk mengelilingi meja Sam Pang Cu lalu bertepuk tangan dan berdatanganlah pelayan-pelayan wanita Membawa bermacam makanan dan minuman Kiranya semua itu memang sudah dipersiapkan Melihat ini, tahulah BWEHWA bahwa ia akan dijamu makanan Maka ia mengerutkan alisnya dan menolak Sam Wipang Cu, aku tidak akan lama berada di sini Dan jangan merepotkan Sam Wipang Cu, ahaha Mana bisa begitu, Kuli Hiap Kami telah mendapatkan kehormatan dengan datangnya Pekli Hiap dan Coa Su Cu Maka untuk menyatakan kegembiraan kami Kami menyuguhkan sekedar makanan dan minuman untuk Jui, kalian berdua Setelah makan minum, barulah kita bicara tentang keperluan Jui datang ke tempat ini Kata Toa Pang Cu Lengkun yang duduk di sebelah kiri BWEHWA Memandang kepada gadis itu dan berkata lirih HWA Moe, mereka telah bersikap baik sekali kepada kita Tidak enak kalau kita menolak hidangan mereka BWEHWA terpaksa mengangguk dan berkata Kedatangan kami merepotkan Sam Wipang Saja Mereka lalu makan minum Mula-mula BWEHWA bersikap hati-hati sekali Tidak mau lebih dulu menyentuh hidangan Setelah melihat pihak cuan rumah makan Barulah ia berani mengambil hidangan dan makan Ia selalu waspada dan menjaga diri Jangan sampai ia tertipu dan keracunan Setelah mereka selesai makan dan Sam Pang Cu Memerintahkan pelayan untuk membersihkan meja Toa Pang Cu berkata kepada BWEHWA dan Lengkun Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk bicara Kalau boleh kami mengetahui Sebetulnya apakah yang menjadi keperluan Jiwi datang berkunjung ke Kui Liong San Lengkun Dan BWEHWA saling pandang dan Lengkun Memberi isarap kepada BWEHWA agar gadis itu Yang menjawab pertanyaan Toa Pang Cu itu BWEHWA mengangguk dan ia pun memandang tajam Kepada tiga orang ketua yang duduk di depannya Begini, Sam Wipang Cu Telah lama kami mendengar akan adanya Pedang pusaka Pek Lui Kiam Dan bahwa banyak tokoh Kang Ho Hendak memperebutkan Pek Lui Kiam Kami juga mendengar bahwa pedang pusaka itu Berada di tangan ketua Kui Jiao Pang Nah, karena itulah terus terang saja Kami menjadi tertarik dan ingin pula Memperebutkan pusaka itu Setelah berkata demikian Sepasang matu yang mencorong dari gadis itu Menatap wajah ketiga orang ketua Hem, dengan alasan apakah Hengkau Hendak merebut pusaka itu Tek, kelihatannya Seng Pang Cu Dengan alasan bahwa pusaka seperti itu Tidak boleh terjatuh ke tangan orang jahat Karena hal itu akan membahayakan kehidupan rakyat Dahulu, ketika pusaka itu berada di tangan pendekar Tan Tiong Bu Tidak ada yang merasa penasaran dan aku pun tidak akan mengganggunya Akan tetapi, Tan Tiong Bu telah terbunuh dan menurut kabar Pembunuhnya adalah Seng Pang Cu ini Tentu Seng Pang Cu lebih mengetahui akan hal itu Nah, setelah mendengar bahwa pendekar Tan terbunuh oleh ketua Kui Jiao Pang dan pedang Pek Lui Kiam terampas Maka aku datang ke sini untuk menyelidiki kebenaran berita itu Kini BWEHWA memandang tajam wajah kakek berbaju merah itu Hahaha Toa Pang Cu tertawa bergelak Perutnya yang gendut bergerak-gerak dan kepala yang besar itu digeleng-gelengkannya Tidak kami sangkal bahwa Pek Lui Kiam memang berada di tangan kami Kami tidak ingin berhadapan dengan Jiwi sebagai musuh Kami sudah menerima kalian sebagai sahabat dan tamu terhormat Apalagi Coa Sucu ini adalah cucu seorang sahabat baik kami di waktu dulu Kalau memang Li Hiap dan Sucu menghendaki Pek Lui Kiam Kami akan menyerahkan pusaka itu dengan sukarlah Akan tetapi, sebagai imbalannya Kami mengharap Jiwi suka membantu kami dalam ancaman bahaya yang kami hadapi sekarang BWEHWA saling pandang dengan lengkun Dan pemuda itu bertanya kepada Toa Pang Cu Toa Pang Cu harap jelaskan dulu ancaman bahaya apa yang Semwi hadapi Semua gara-gara Pek Lui Kiam Kini banyak orang Kang Ho mendatangi bukit ini Dan kami merasa khawatir bahwa kami bertiga tidak akan mampu melawan mereka Karena itu, kami harapkan Jiwi suka membantu kami menghadapi mereka Dan setelah itu, Pek Lui Kiam tentu akan kami serahkan kepada Li Hiap BWEHWA mengerutkan alisnya Akan tetapi, kenapa Ang Isian Jin atau Sem Pang Cu membunuh pendekar Tan Tiong Bu dan merampas Pek Lui Kiam tanyanya Sem Pang Cu menghela nafas panjang Antara Tan Tiong Bu dan aku terdapat permusuhan pribadi yang besar Juga pedang Pek Lui Kiam itu dia gunakan untuk membunuh keluarga ku Maka, aku membalas dendam dan merampas Pek Lui Kiam Baru aku mendengar bahwa orang-orang Kang Ho hendak memperebutkan pusaka itu Kalau kami membantu kalian, pedang pusaka itu akan diserahkan kepada ku Tanya pula BWEHWA Sekarang juga akan kami serahkan kalau Li Hiap berjanji akan membantu kami Menghendapi mereka yang hendak merebut Pek Lui Kiam dari tangan kami Kesansian BWEHWA lenyap Kalau begitu, aku berjanji untuk membantu Semwi Asal pedang pusaka itu diserahkan kepadaku sekarang Hahaha, agaknya Li Hiap belum percaya benar kepada kami Akan tetapi sebaliknya kami telah percaya sepenuhnya kepada Li Hiap Li Hiap menghendaki pedang pusaka itu diserahkan dulu Baik, kami akan serahkan sekarang juga Tua Oke Atau sebagaimana BWEHWA mengenalnya sebagai Tua Pang Cu Menggerakkan tangan kanan ke bawah jubah putihnya Dan ketika tangan itu keluar dari balik jubah Dia telah memegang sebatang pedang yang masih berada dalam sarung pedang Dia menyerahkan pedang itu kepada BWEHWA Terimalah Pek Lui Kiam ini, Li Hiap Girang bukan menerasa hati BWEHWA Tak pernah disangkanya bahwa ia akan dapat memiliki Pek Lui Kiam sedemikian mudahnya Ia menerima pedang itu Akan tetapi ia tidak mau ditipu Harus diperiksanya dulu pedang itu, baru ia akan percaya BWEHWA mencabut pedang itu dari sarung pedang dan nampaklah sinar berkilauan ketika pedang tercabut Pedang itu indah sekali dan mengeluarkan sinar yang menyilaukan mata BWEHWA menimang-nimang pedang itu dan wajahnya berseri Pek Lui Kiam gadis itu berseru girang Ia belum pernah melihat Pek Lui Kiam Akan tetapi pedang itu mengeluarkan sinar kilat dan merupakan pedang pusaka yang indah sekali Maka ia percaya dan menyerungkan kembali pedang itu Terima kasih, Semwi Pangcu Jangan khawatir kalau ada orang berani datang ke sini untuk merampas pedang ini Aku akan membantu Semwi melawannya Juga kunko tentu akan senang membantu Bukan lengkun memandang dengan wajah berseri dan matah bersinar Tanda bahwa dia merasa bergembira sekali dan tidak merasa iri hati Ini lihat betapa BWEHWA menerima Pek Lui Kiam itu Tentu saja, HWA Moy Kita akan tinggal di sini selama satu bulan Dan selama itu kita berdua akan membantu Kui Jiao Pang Menghadapi musuh yang hendak mencuri atau merampas pedang BWEHWA mengerutkan alisnya Satu bulan Terlalu lama baginya Akan tetapi karena pedang pusaka telah diserahkan kepadanya Ia pun merasa tidak enak kalau menolak Demikianlah, mulai hari itu BWEHWA mendapatkan sebuah kamar di bangunan induk itu Demikian pula lengkun mendapatkan sebuah kamar yang berdekatan dengan kamar BWEHWA Biarpun pedang pusaka Pek Lui Kiam telah berada di tangannya Dan pihak tuan rumah kelihatan bersikap baik kepadanya Namun BWEHWA masih bersikap waspada dan berhati-hati Bahkan ia memperingatkan lengkun pada malam itu sebelum mereka memasuki kamar masing-masing Kunku, ku harap engkau waspada, jangan sampai kita terjebak Aih, hawe amoi Siapa yang akan menjebak kita siapa lagi? Tentu pimpinan Kui Jiao Pang Ah, kenapa kita harus curiga kepada mereka, hawe amoi? Mereka bersikap baik sekali kepada kita Bahkan Pek Lui Kiam telah diserahkannya kepadamu Aku sudah percaya sepenuhnya kepada tiga orang ketua itu, hawe amoi Syukurlah kalau benar mereka baik kepada kita Akan tetapi bagaimanapun juga kita harus berhati-hati Akan tetapi jangan mencurigai mereka Siapa tahu kebaikan mereka itu ada pamrih yang tersembunyi baik, hawe amoi Aku akan berhati-hati Akan tetapi jangan mencurigai mereka Mereka telah berbuat baik terhadap kita Kalau kita membalasnya dengan kecurigaan Bukankah itu kurang adil Maksudku bukan mencurigai siapapun Hanya kita harus tetap waspada dan hati-hati Karena bahaya dapat datang dari mana saja Baik, hawe amoi, selamat tidur Mereka memasuki kamar masing-masing Akan tetapi tak lama kemudian Lengkun keluar dari kamarnya Untuk mengadakan perundingan rahasia dengan para pimpinan Kwi Jau Pang Tentu saja hal ini sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh BWE HWA Ia tidak menyadari bahwa yang dikhawatirkannya itu bahkan datanak dari orang yang paling dipercayanya saat itu Malam itu bulan purnama nampak terang karena tidak ada awan menutupinya Bulan menebarkan cahayanya yang lembut Mendatangkan pemandangan yang indah namun penuh rahasia Di tempat-tempat tertentu yang sunyi senyap Cahaya itu bahkan membuat tempat itu menjadi seram dan mendatangkan bayangan hayal yang bukan-bukan dan menakutkan Demikian pula keadaan di sekitar puncak Kwi Lyong San Hutan-hutan di sekeliling puncak, di lereng-lereng itu jarang didatangi manusia dan nampak sunyi sepi menyeramkan pada malam bulan purnama itu Tak jauh dari puncak, dalam hutan cemara yang tidak begitu lebat sehingga cahaya bulan dapat menerangi tanah di bawah pohon-pohon cemara itu Memang sunyi sekali Hanya suara jengkerik dan belalang yang memenuhi tempat itu Menjelang tengah malam, tiba-tiba suara jengkerik dan belalang itu terdiam Lalu nampak sesosok bayangan manusia melangkah ke depan memasuki hutan itu Gerakan inilah yang menghentikan suara jengkerik dan belalang itu Dari jauh bayangan itu kelihatan hitam dan menyeramkan Tentu orang akan menyangka dia siluman atau setan, berjalan seorang diri di waktu malam seperti itu Akan tetapi kalau orang berada di dekatnya, tentu akan melihat bahwa dia seorang manusia, sudah berusia 60 tahun Bentuk tubuhnya sedang saja, akan tetapi wajahnya masih kelihatan tampan Di punggungnya tergantung sebatang pedang Ketika melihat sebuah batu besar yang datar, orang itu berhenti milangkah Lalu sekali bergerak tubuhnya sudah bersilah di atas batu besar Dia duduk dan diam tidak bergerak seolah telah berubah menjadi arca di atas batu itu Jengkerik dan belalang mulai bersuara lagi, riuh rendah seperti merayakan keindahan malam bulan purnama itu Kakek ini tidak tahu kalau di belakangnya, di balik semak belukar, terdapat dua orang yang juga melewatkan malam di tempat itu Mereka kini mengintai dari balik semak ke semak Wah, itu ayahku bisik siang kean cuye ien kepada temannya yang bukan lain adalah Tio Gin Siong, putra datuk timur yang berjuluk Tunggiamong, Raja Maut dari Timur Kedua orang muda ini melakukan perjalanan bersama untuk ikut memperebutkan pedang-pedang pusaka Pek Lui Kiam di bukit Kui Liyong San Mereka kemalaman dan terpaksa melewatkan malam di hutan cemara itu Dua orang muda yang lihai ini dapat mencapai tempat itu dan menghindarkan diri dari jebakan yang dipasang di sepanjang jalan Karena hutan cemara itu sudah dekat dengan puncak, mereka ingin melewatkan malam di tempat itu dan besok baru mendaki puncak Agar tidak kelihatan para penghuni puncak, mereka memilih tempat yang tersembunyi di balik semak-semak itu Mereka dikelilingi semak belukar sehingga tidak akan dapat terlihat dari arah manapun Bahkan mereka tidak berani membuat api unggun, hanya memergunakan sinkang mereka untuk menahan serangan hawa dingin Selagi mereka bersembunyi itu, mereka melihat gerakan orang yang kini duduk di atas batu besar Siang Kuan Cuyen segera mengenal ayahnya Tio Gin Ciong adalah puteri datuk besar dari timur, akan tetapi melihat datuk besar dari selatan ini, dia pun merasa jerih Dia melakukan perjalanan dengan puteri datuk itu, dia khawatir kalau datuk itu marah-marah SSTTT, itu di sana ada gerakan orang Kita lihat saja dulu, siang Kuan Cuyen mengangguk dan dia pun melihat gerakan orang-orang di depan Orang-orang yang merangkak mendekati batu yang diduduki ayahnya Ia juga tidak tergesa menegur ayahnya, takut kalau ayahnya marah melihat ia bersama seorang pemuda di hutan yang sunyi itu pada malam hari Kini orang-orang yang merangkak sudah tiba dekat Ternyata mereka adalah lima orang Anggauta Kui Jiao Pang Melihat ada orang berani memasuki tempat itu, lima orang Anggauta Kui Jiao Pang ini mengintai Akan tetapi mereka tidak berani turun tangan karena cuaca yang remang-remang membuat mereka tidak dapat melihat kakek itu dengan baik Maka mereka hanya melakukan penjagaan saja, ingin melihat apa yang akan dilakukan orang itu kalau malah sudah berganti pagi Melihat lima orang tidak hanya bersembunyi dan tidak melakukan gerakan apapun, Jin Cheong berbisik Kita bersembunyi saja, tunggu perkembangan lebih lanjut Engkau tidurlah, aku akan berjaga, siang keancu Yien mengangguk Petak rumput yang dikelilingi semak tak belukar itu cukup lebar, ada 3 meter persegi Ia lalu merebahkan dirinya di atas rumput Diam-diam ia berpikir mengapa ayahnya berada di tempat itu Ia yakin bahwa ayahnya tentu telah mengetahui gerakan lima orang tadi, akan tetapi sengaja dam saja Kalau ia dan Jin Cheong, tentu belum diketahui ayahnya Mereka sama sekali tidak bergerak dan bicara pun bisik-bisik Tentu bisikan mereka tertutup oleh suara jengkerik dan belalang yang riuh rendah itu Sambil merebahkan dirinya, Chu Yeien memandang kepada Jin Cheong dari samping Seorang pemuda yang baik dan ramah kepadanya dan ia dapat menduga bahwa putra datuk besar dari timur ini jatuh hati kepadanya Ucapan, gerak-gerik dan pandang mata pemuda itu membuka semua rahasia hatinya Ia suka mengadakan perjalanan bersama pemuda ini sebagai sahabat karena ia sama sekali tidak mencintainya Hatinya telah dipenuhi oleh bayangan si Kong dan agaknya tidak mungkin ia dapat mencinta pria lain Dimanakah kini si Kong berada? Menurut perkiraannya, tentu pemuda itu juga berada di sekitar tempat ini Jantungnya berdebar penuh ketegangan kalau ia membayangkan dapat bertemu dengan si Kong di Kui Lyong San Sebetulnya inilah yang menariknya dan mau pergi ke Kui Lyong San bersama Jin Cheong Harapan bertemu dengan si Kong Malam yang indah itu lewat dengan cepatnya Cahaya bulan segera memudar begitu matahari menggantikan singgah sananya Chu Yeien telah bangun dari tidurnya Ia mendapatkan Jin Cheong duduk bersilah seperti orang sedang samadhi Dia menoleh ketika mendengar gerakan Chu Yeien Dapat tidurnya nyak tanya Jin Cheong Chu Yeien menganggut Kenapa engkau tidak mengasuh dan tidur? Cheong ko aku sudah cukup beristirahat Akan tetapi ayahmu masih belum bergerak Agaknya sedang tendalam dalam samadinya Chu Yeien memandang ke arah ayahnya Jarak di antara mereka dan lem T.O.K. Siang koan lok kurang lebih 50 meter Benar saja seperti yang dikatakan Jin Cheong Orang tua itu masih duduk seperti semalam Sedikit pun tidak bergerak seperti orang tidur Jangan ganggu dia Kita lihat saja perkembangannya Ayahku datang ke tempat ini tentu ada maksudnya Mungkin dia sendiri hendak turun tangan merampas T.O.K. Lui Kiam Orang-orang yang mengintai itu apakah masih ada Bahkan sekarang jumlah mereka menjadi 10 orang Akan tetapi mereka belum turun tangan dan hanya mengintai Itu di belakang semak melukar itu Dan ada pula yang berada di balik pohon besar Aku yakin ayahku telah melihat mereka Atau telah mengetahui bahwa ada orang-orang mengintainya Kita tunggu saja apa yang akan terjadi Ayah paling benci kalau ada orang bermaksud menolongnya Jin Cheong mengangguk dan mereka berdua kini menanti Dan mengintai dengan hati tegang Apalagi ketika mereka melihat 10 orang itu Perlahan-lahan keluar dari tempat pengintaian mereka Dan berindap menghampiri lem T.O.K. dari belakang Seperti 10 orang pemburu hendak menyergap harimau Kuku-kuku cakar setan yang disambung tangannya itu Berkilauan saking tajam dan runcingnya Ayahmu terancam bahaya Bisik bin Cheong Cuyen tersenyum mengejek Bukan ayah Melainkan 10 orang itu yang akan mampus dengan hati-hati 10 orang itu menghampiri lem T.O.K. yang nampaknya tidak tahu apa-apa Dan sedang tidur sambil duduk bersilah Setelah para anggau takui Jiao Pang itu berada dalam jarak 10 meter Tiba-tiba serentak mereka menyambitkan senjata rahasia ke arah punggung lem T.O.K. Senjata rahasia mereka itu adalah pisau belati yang berwarna menghitam Tanda bahwa pisau itu telah direnam racun yang amat ganas Hampir saja Gin Cheong berteriak Akan tetapi tangan Cuyen menyentuh tangannya Dan ketika dia menengok Cuyen menggeleng kepalanya Gin Cheong cepat memandang lagi ke depan Dia melihat betapa pisau-pisau itu berterbangan mengarah tubuh belakang lem T.O.K. Akan tetapi kakek itu sama sekali tidak menggelap maupun menangkis Tuk-tuk-tuk terdengar suara nyaring ketika pisau-pisau terbang itu mengenai punggung lemrok Dan senjata rahasia itu pun runtuh seakan yang dijadikan sasaran adalah baja yang kuat sekali Gin Cheong terbelalak dan kagum sekali Orang tua itu ternyata memiliki kekebalan luar biasa Dan sungguh berani menerima pisau terbang yang mengandung racun itu dengan punggungnya Akan tetapi dia lalu teringat akan julukan datuk itu Lem Tok, racun selatan Dari nama julukan ini saja sudah dapat diduga bahwa dia tentulah seorang ahli racun Maka berani membiarkan punggungnya diserang pisau-pisau beracun Para anggau takui Jiao Pang menjadi marah dan penasaran sekali melihat betapa orang yang mereka jadikan Sasaran itu tidak roboh ketika terkena pisau-pisau beracun Bahkan pisau-pisau itu runtuh ke atas tanah Mereka lalu berloncatan menyerbu Yang mereka serang adalah bagian tubuh sebelah belakang datuk itu Dari kepala sampai ke bawah punggung Tiba-tiba datuk yang bersilah seperti arca tanpa bergerak-gerak itu membuat gerakan dengan kedua tangannya digerakan ke belakang Nampak sinar berkilat dan dari kedua tangannya menyambar empat batang panah tangan Terdengar teriakan keras ketika empat orang di antara para penyerbu itu terpelanting roboh dan tewas seketika Karena anak panah itu mengandung racun yang mematikan Enam orang yang lain terkejut dan marah sekali Mereka terus menubruk ke depan dengan nekat Hem kakek itu mengeluarkan gerengan dan tubuhnya berputar dalam keadaan masih duduk bersilah Ketika cakar-cakar setan itu menyambar ke arah tubuhnya Lamp tok menyambut dengan kedua tangannya Jari-jari tangannya membentuk cakar burung Garuda dan begitu kedua tangannya bergerak Dia telah mencengkeram cakar-cakar setan itu Sekali cengkeram, cakar-cakar setan itu berikut tangannya menjadi hancur Enam orang anggau takui jiaupang itu berteriak kesakitan dan meloncat ke belakang Akan tetapi mereka segera mengadu-adu dan menggerak-gerakan tangan mereka yang ikut hancur bersama cakar setannya Demikian mereka roboh bergulingan saking ngerinya Kiranya tangan mereka bukan hanya hancur di cengkeram Akan tetapi juga telah keracunan hebat yang menjalar dengan cepat menuju ke jantung Tak lama mereka berkelojotan, lalu diam tak bergerak lagi Tewaslah sepuluh orang anak buah kui jiaupang itu dalam keadaan yang mengerikan Lamp tok masih duduk bersilah ketika dia menoleh ke arah semak belukar di mana Cuyen dan Ginciong bersembunyi Lalu terdengar suaranya yang galak Kalian berdua yang bersembunyi dalam semak, keluarlah cepat kalau kalian tidak ingin mampu seperti mereka itu Ginciong terkejut dan jantungnya berdebar kencang Akan tetapi Cuyen berkata kepadanya, Ciong ke, mari kita keluar menemui ayahku Gadis itu lalu meloncat keluar dari semak belukar diikuti oleh Ginciong Ia segera menghampiri ayahnya dan berkata dengan manja Ayah Lamp tok membuka matanya dan memandang kepada puternya yang sudah bergantung pada pundaknya dengan gaya manja sekali Hem, kau anak nakal Mau apa engkau bersembunyi di sana? Dan siapa pula pemuda itu dia menudingkan ke arah Ginciong yang sudah mengangkat kedua tangan depan dada sambil memberi hormat dengan membungkukan badannya Dia kenalanku yang baru, ayah Kami melakukan perjalanan ke Kui Liong San ini untuk menyelidiki tentang Peklui Kiam Engkau tentu tidak dapat menebak siapakah pemuda ini Lamp tok memandang kepada pemuda itu dengan sinar mata penuh selidik Sambil tersenyum menggoda Cuyen berkata pula Ayah, aku ingin menguji kecerdikan ayah Coba ayah menebak siapapa pemuda ini Kalau dapat menebak aku akan melakukan apa saja sekehendak hati ayah tanpa membantah Akan tetapi kalau tidak dapat menebak Ayah harus merampas Peklui Kiam untuk Kulem Tok menggumam Hem, apa sukarnya tiba-tiba tubuhnya yang tadi duduk bersilah di atas batu Telah melayang turun dan dia sudah berdiri di depan Ginciong Sambutlah serunya dan lengan bajunya yang lebar dan panjang sudah menyambar ke arah muka Ginciong Cepat dan kuat sekali ujung lengan baju itu menyambar sehingga Ginciong menjadi terkejut sekali Akan tetapi pemuda ini sejak kecil sudah digembleng ilmu silat oleh ayahnya Dia memiliki gerakan cepat Begitu ujung lengan baju menyambar, dia sudah dapat mengelak dengan gesit sekali Loh Cian Pual, apa kesalahanku dia menegur? Tidak usah banyak cakap Sambulah ini kembali ujung lengan baju itu menyambar Kini dua ujung lengan baju yang menyambar dari kanan kiri dengan dasyat sekali Ginciong maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang datuk besar yang wataknya aneh Seperti juga ayahnya Aneh, tidak perhuli dan dapat pula bersikap kejam sekali Seperti yang diperlihatkan lentok ini terhadap semua anak buah Kui Jiao Pang Dia harus memeladiri kalau tidak ingin mati konyol Kembali Ginciong mengelak dengan loncatan ke belakang Dan selanjutnya dia memeladiri dengan ilmu silat Hek Wan Kun, silat lutung hitam Gerakannya menjadi gesit sekali seperti seekor lutung Kadang dia bergulingan dan berlomcatan untuk menghindarkan diri dari kurungan sinar ujung lengan baju yang menyambar-nyambar Ayah tidak boleh membunuhnya Kalau ayah membunuh atau melukai, berarti ayah kalah bertaruh lemtuk tidak menjawab Akan tetapi kedua tangannya bergerak semakin cepat Beberapa kali Ginciong nyaris terpukul Melihat kenyataan bahwa ilmu silat lutung hitam itu tidak mampu menolongnya Pemuda itu lalu mengeluarkan suara memekik nyaring dan dia mengubah ilmu silatnya Ilmu silat yang dimainkan itu sungguh dasyat, bersifat keras dan setiap gerakan serangan merupakan serangan maut Dia telah memainkan ilmu silat simpanannya yang itu dia mongsin kun, ilat sakti raja maut, dan pekekan tadi menunjukkan bahwa dia telah mengerahkan tenaga jihawe ekeng, tenaga api matahari Duk! Des pertemuan antara tangan lemtuk dan Ginciong tidak dapat dihindarkan lagi dan pemuda itu terhuyung ke belakang, akan tetapi dapat menguasai dirinya sehingga tidak sampai terjengkang Lemtuk berdiri tegak, lalu bertolak pinggang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya mengelus jenggotnya Dia tertawa bergelak Hahaha, dengan mudah saja aku mengalahkanmu dalam taruhan ini, cuyien cuyien yang cerdik segera tahu bahwa ayahnya memaksa pemuda itu mengeluarkan ilmu-ilmu silatnya dan melalui ilmu silat inilah ayahnya mengenal siapa adanya pemuda itu Akan tetapi untuk menyenangkan hati ayahnya, ia pura-pura mengejek, ayah tidak akan tahu Hayo siapa di akal awayah sudah meneggetahuinya pemuda ini tentu putra Tunggiamong Tiosan, datuk majikan pulau Biruang di lautan Teimur ayah Ngawur Bagaimana ayah dapat mengetahuinya? Ayah tentu asal menebak saja kata putrinya Hem, anak nakal Apakah kau kira engkau sendiri yang cerdik dan banyak akal? Ayah melebih cerdik lagi Aku sengaja menyerangnya dan pemuda ini mengeluarkan ilmu-ilmu silatnya Maka taulah aku bahwa ilmu silat itu adalah ilmu silat Tunggiamong Akan tetapi, setiap orang murid dari Tunggiamong tentu dapat memainkan ilmu silat itu Bagaimana engkau tahu bahwa dia adalah putra Tunggiamong ketika dia memainkan hekwan kun silat monyet itu? Aku sudah tahu bahwa dia murid pulau Biruang Untuk menyelidiki lebih jauh, aku sengaja mendesaknya sehingga dia terpaksa mengeluarkan ilmu silat simpanan seperti Giamong Sin Kun dan mengerahkan tenaga Jut Hwekeng sehingga dia mampu bertahan ketika mengadu tangan denganku Tidak mungkin setiap orang murid diberi pelajaran ilmu simpanan itu maka aku menduga bahwa dia tentu putra Datuk Timur itu Giam Cheong yang mendengar percakapan itu diam-diam merasa amat kagum kepada Lem Tok Akan tetapi Tunggiam yang merasa kalah bertaruh menjadi cemberut dan ia bertanya kepada ayahnya Aku kalah, dan ayah boleh menyuruh aku melakukan apa saja Lem Tok terawat dan mengelus jenggotnya Lalu memandang kepada Tim Giam Cheong, siapa namamu? Saya bernama Tio Giam Cheong, lo Cheam Pua, mana ayahmu? Apakah dia belum datang Giam Cheong menjadi bingung? Saya, saya tidak tahu kalau ayah akan datang ke sini Dia tentu datang, kalau tidak dia akan mendapatkan sebuah julukan tambahan Yaitu si pengecut Giam Cheong diam saja, tidak berani menjawab, takut salah bicara Datuk ini lalu memandang putrinya Anak nakal, apakah engkau mencinta Tio Giam Cheong ini? Pertanyaan itu seperti todongan ujung pedang saja, membuat suyein gelagapan dan salah tingkah Juga Giam Cheong memandang dengan wajah merah, lalu menundukkan mukanya Kalau dia yang ditanya apakah dia mencinta cuyein, tentu akan dijawabnya seketika dengan anggukan kepala Juga Giam Cheong memandang dengan wajah merah, lalu mencinta